Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillahi Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mawala mabad Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Kita ulang sedikit Apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya Tentang hasil Keimanan kita Kepada nama dan sifat Allah Ta'ala Ada muncul Rasa takut Dan berharap kepada Allah Ta'ala Berharap Yakin dengan rahmat dan ampunan Allah Ta'baraka wa ta'ala Dan Kita takut Sehingga kita mengagumkan Allah Ta'baraka wa ta'ala Allah kabarkan di Al-Ma'idah 98 Elamu An-Nallaha syadidul iqab An-Nallaha ghafur rahim Ketahuilah Sesungguhnya Allah itu Amat berat siksaannya Sangat dahsyat adatnya Dan sesungguhnya Allah itu Maha pengampun Laki maha penyayang Maka ketika kita Mengetahui Allah Syadidul iqab Muncul rasa takut Khawatir Sehingga kita menjalankan Ketaatan kepada Allah Ta'ala Kemudian Ketika kita mengenal Allah adalah Al-Ghafur Maha pengampun Al-Rahim Maha penyayang Maka disini kita Berharap Mendapatkan ampunan Dan rahmat Allah Ta'ala Sehingga kita Semangat untuk melakukan Taubat Berinabah Kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Baik Kemudian Pembahasan berikutnya Yaitu Tentang Ilhad Ya Ilhad Dalam Nama dan sifat Allah Ini adalah perkara Yang sangat Dilarang Dalam memahami Nama dan sifat Allah Ta'ala Nah Ilhad itu apa Ilhad Adalah Menyimpang Dari Apa yang ditunjukkan Dari Makna Hakiki Yang sangat Agung Dari Nama dan sifat Kepada Makna lain Yang Batil Jadi Ilhad itu Menyimpang Atau Menyelewengkan Jadi misalnya Nama Ar-Rahman Maka mereka Kemudian Menyimpangkan Nama Ar-Rahman itu Kepada Makna yang Batil Nanti Bentuk Bentuk Ilhad Banyak Kita akan Terangkan Nanti Ya Tapi kita Fahami dulu Apa itu Ilhad Ilhad Itu Penyimpangan Penyelewengan Dari Makna Yang Sebenarnya Yang Agung Kepada Makna Yang Batil Nah Kemudian Ayat Yang menyerangkan Tentang Larangan Ilhad Tinggalkan Orang-orang Yang Menyimpang Dari Kebenaran Dalam Nama-nama Allah Kenapa Mereka Mendapatkan Balasan Ini Hukuman Azad Terhadap Apa yang telah Mereka lakukan Dari Penyimpangan Maka Ayat ini adalah Peringatan Yang berarti Adalah Larangan Kita Diingatkan Jangan Sampai Ilhad Kita Jangan Sampai Bersama Dengan Orang-orang Yang Menyimpang Nah Kemudian Jenis-jenis Ilhad Ya Disini Seperti Ada Lima Yang Pertama Mengingkari Sesuatu Dari Nama Dan Sifat Allah Ketika Allah Menetapkan Atau Rasul Menetapkan Nama Bagi Allah Kita Tidak Terima Kita Mengingkari Salah Satu Saja Maka Berarti Kita Telah Menyimpang Ini Seperti Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Kafir Mereka Mengingkari Nama Ar-Rahman Siapa Ar-Rahman Itu Mereka Menolak Nama Ar-Rahman Tidak 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 Mengingkari Salah Satu Sifat Dari Sifat Sifat Allah Yang Terah Ditetapkan Oleh Allah Dan Rasul Nya Kemudian Elhad Yang Kedua Menyerupakan Sifat Allah Dengan Sifat Makhluk Mereka Mengatakan Melihatnya Allah Seperti Melihatnya Saya Ya Mendengarnya Allah Sama Dengan Mendengarnya Makhluk Itu Adalah Bentuk Penyerupaan Ya Mati Allah Dari Hal Itu Bagaimana Allah Yang Maha Sempurna Nama Dan Sifat Disamakan Dengan Makhluk Yang Penuh Kekurangan Dalam Nama Dan Sifat Kemudian Yang Ketiga Menamakan Allah Dengan Apa Yang Tidak Ditetapkan Allah Dan Rasul Seperti Orang Nasroni Mengatakan Allah Itu Dengan Nama Apa Menyebut Allah Dengan Nama Bapak Ya Dengan Nama Bapak Itu Bentuk Ilhad Jadi Menamakan Allah Dengan Apa Yang Tidak Ditetapkan Oleh Allah Dan Rasul Kemudian Mensifati Allah Dengan Sifat Yang Tidak Pantas Bagi Allah Seperti Ucapan Orang Yahudi Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Fakir Kami Ini Orang Orang Yang Kaya Nah Kemudian Yang Kelima Yaitu Menamakan Patung Atau Bergara Dengan Nama Allah Ta'ala Seperti Penamaan Orang Orang Mushrikin Zaman Dahulu Mereka Namakan Berhala Mereka Dengan Uzza Lata Uzza Itu Adalah Bentuk Perempuan Dari Nama Al-Aziz Jadi Laki-laki Al-Aziz Untuk Perempuannya Al-Uzza Enam Maka kita harus Hati-hati Bentuk-bentuk Ilhad Itu banyak Ini lima yang disebutkan Di sini Kemudian Ancaman Terhadap Orang-orang Yang melakukan Ilhad Dalam Nama Dan Sifat Allah Ta'ala Ya Allah ingatkan Tadi di Surat Al-Araf 180 Tinggalkan Orang-orang Yang menyimpang Dari Kebenaran Dalam Nama-nama Allah Ta'ala Kenapa Karena Mereka Akan Mendapatkan Balasan Atas Apa Yang telah Mereka Lakukan Ini Ancaman Sebagaimana Kita Orang Indonesia Tunggu Balasan Saya Itu Menunjukkan Apa Ancaman Ya Ancaman Yang sangat Besar Ya Bahkan Kalau orang Jawa Katakan Nah itu Itu Ancaman Maka Di sini Allah Mengabarkan Mereka Akan Mendapatkan Balasan Itu berarti Bentuk Ancaman Dari Allah Kepada Mereka Orang-orang Yang melakukan Penyimpangan Dalam Nama Dan Sifat Allah Maka Wajib Bagi setiap Muslim Untuk Menjauhi Dan Meninggalkan Ilhad Dalam Nama Dan Sifat Yang kedua Wajib Bagi setiap Muslim Untuk Menjauhi Untuk Meninggalkan Orang-orang Yang Melakukan Ilhad Ya Seperti Kelompok Jahmiah Yang Menolak Semua Nama Dan Sifat Allah Ya Seperti Mu'tazilah Yang Meyakini Nama Allah Sekedar Nama Allah Tidak Memiliki Sifat Ya Atau Orang Ash'ari Yah Maturidiyah Yang Menetapkan Tujuh Dan Tiga Belas Sifat Yang lainnya Ditolak Ini semua mereka adalah Orang-orang yang Mulhit Jadi bukan Sekedar Menentang Termasuk Disini apa Bentuk Menyerupakan Menyerupakan Nama Dan Sifat Allah Dengan Nama Dan Sifat Makhlu Kemudian Menyelewengkan Makna Dari Nama-nama Allah kepada Makna Yang Batil Dan Sebagainya Mudah-mudahan Allah Melindungi Kita Dari Penyimpangan Penyimpangan Dalam Menjalankan Agama Ini Mudah-mudahan Allah Terus Memberikan Taufik Sehingga Kita Bisa Menjalankan Agama Ini Dengan Benar Sebagai Yang Diinginkan Oleh Allah Dan Rasul Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh